Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di Hardis ini Boleh Anda miliki Mau hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bagaimana dengan Paitren Yang katanya mendapatkan rekomendasi dari MUI Bukan katanya ya Memang sudah ada rekomendasi dari MUI Namun wallahualam Apakah rekomendasi ini Setelah ada perubahan Atau tidak Kalau kita melihat Paitren Yang dulu Sebelum ada rekomendasi Setelah ada rekomendasi Dulu Paitren Mereka menjual peluang Mereka menjual peluang Makanya dalam Paitren Dibedakan antara mitra pengguna Dengan mitra pebisnis Mitra pengguna Hanya bisa membeli software Softwarenya bisa di download Di playstore Downloadnya gratis Tapi transfer 50 ribu Untuk aktifasi Untuk aktifasi Ketika Anda bisa aktifasi Anda bisa bertransaksi Jual beli Jual beli Pulsar Dan jual beli apa lagi Atau yang lainnya ya Baik Tapi Tidak ada hak Untuk Mendapatkan Fee dari Mencari Donline Makanya mitra pengguna Hanya bisa Mendapatkan jual beli Pulsar saja Nah untuk bisa Meningkatkan grade Biar bisa cari Donline Sehingga nanti kita Punya peluang Dapat fee Maka Anda harus Naik Menjadi mitra Pobisnis Untuk dari mitra Pobisnis Harganya mahal Minimal 350 ribu Sampai 10 juta Deposit yang diberikan 350 ribu Sampai 10 juta Terus 350 ribu itu apa Yang 50 ribu Biaya Software Yang 300 ribu Biaya Untuk Mencari Donline Sehingga dengan itu Dia bisa mendapatkan Fee Baik Saya Buat Ilustrasi yang lain Saya buat ilustrasi yang lain Ada Seorang developer Dia punya Kaplingan lahan Sebanyak 100 unit Sebanyak 100 unit Kemudian Datang broker Datang broker Pak Saya mau menjualkan Rumah Bapak Gimana caranya Bisa Caranya Kirim ke saya 50 juta Nanti kamu Saya kasih kesempatan Untuk Menjualkan Rumah Selama Satu tahun Jika laku Ada Fee 2% Setuju Akhirnya dia Kasih uang 50 juta Dan uang ini Hengus ya Kemudian Dengan 50 juta Dia punya hak Untuk awan Memasarkan Rumah Akhirnya dia pasang Pengumuman Dan seterusnya Disitu ada Dua kemungkinan Kalau Kalau dalam Waktu Setahun Tidak ada Satu rumah Yang laku Untung Tidak Rugi Rugi 50 juta Tapi kalau Dalam waktu Satu tahun Dia berhasil Menjual Banyak rumah Untung Besar Berarti 50 juta Ini beli apa Dia bayar 50 juta Untung Membeli apa Membeli Peluang Pasar Padahal Jual Beli Peluang Boleh gak Boleh atau tidak Kenapa Gak boleh Tidak Bisa Diserah Terimakan Mana Peluangnya Saya Mau ambil Enggak bisa Kamu kerja dulu Nah terus Saya mendapatkan Apa Ini sama seperti judi Saya membahar Sesuatu yang kecil Disitu saya mendapatkan Peluang Menang Bisa gak Saya terima Peluang itu Enggak bisa Sehingga ada Doa kemungkinan Kalau menang Saya dapat Banyak Kalah Nangis Makanya Transaksi ini Tidak diperbolehkan Dan ini Yang disebut Dengan Jual beli Goron Jual beli Goron Dalam Paytrend Seperti itu 300 ribu Itu bukan Membeli Sesuatu Tapi Membeli Peluang Mencari Downline Jadi Kalau dia Bisa mendapatkan Banyak Downline Untung Tapi Kalau dia Gak dapat Downline Misalnya Paytrend Karena sudah Banyak yang Punya Bosan Sehingga dia Gak dapat Downline Lagi Untung Gak dapat Apa-apa Dan Semua Transaksi Yang disitu Berhadapan Dengan Peluang Bisa Untung Bisa Rugi Maka Itu Transaksi Yang Terlarang Karena Goron Terlaluan 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 Terima kasih.